Halo Sobat Cuna, salah satu yang menarik dari seni bela diri campuran sekelas MMA adalah pertarungan yang gak ada ujungnya ya guys. Jadinya hasilnya juga gak jelas. Para pertarung bakal dapat hasil pertarungan yang entah dari mana. Kejadian seperti ini namanya double knockout atau double KO. Double KO adalah salah satu pertarungan yang paling langka. Karena jarang sekali ini terjadi penyelesaian pertarungan semacam ini. Meskipun langka tapi ada beberapa pertarung yang pernah ngalamin hasil pertarungan yang bisa dibilang gak jelas guys. Double KO pernah dialami para pertarung yang jelas mereka sudah kuasai teknik penyerangannya. Kira-kira siapa aja sih? Cunaway sudah meranggung buat kamu. Kita tonton yuk sampai habis. Tapi seperti biasa nih, bagi kamu-kamu-kamu semua yang belum subscribe, ayo dong klik dulu tombol subscribe, like, dan tombol loncengnya. Biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari kita guys. Pertarungan antara Alan Veskas dan Axel Cazares pada acara Shemrock FC-285 di Emery Star Casino di Kansas City berakhir ketika kedua pria itu menggaratkan kukulan simultan yang membuat yang lainnya saling menabrak. Beberapa menit awal pertarungan berjalan seperti biasa ya guys. Teknik menyerang memang belum tingkat tinggi sih. Pertarungan mereka bisa dibilang masih kelas bulu lah ya. Dengan kurang dari 90 detik di sisa waktu terakhir, kedua pejuang di atas laga ini saling melemparkan tangan yang kuat. Pukulan itu mendarat di dagu lawan secara bersamaan. Veskas dan Cazares saling menjatuhkan di dagu. Mereka berdua jatuh ke matras, jelas-jelas terluka dan mereka saling menatap tuh guys. Bingung kali ya. Veskas berhasil bangkit dan gak lama setelah terjatuhkan dinyatakan menang. Hmm, sepertinya itulah yang menjadi dasar wasit menentukan hasil pertarungan dengan saya guys. Sah! Idir Lopes vs Diego Neves Pertarungan antara Idir Lopes dan Diego Neves di Portugal 11 November tahun lalu ini mengalami hal yang gak terduga nih guys. Dari awal pertandingan dimulai, Diego sudah dapet tendangan keras yang mendarat tepat di alat vitalnya. How nilu gak tuh? Pertandingan sempat berhenti sebentar sih, tapi kemudian berlanjut setelah rasa sakit Diego sudah hilang. Pertandingan berlanjut seperti biasa, pukulan dan tendangan coba dilakukan. Tapi ada salah satu struktur yang paling gak terduga dalam pertandingan. Ini bisa jadi hiburan banget sih guys. Pukulan ganda antara Lopes dan Diego yang bersamaan memukul dagu mereka masing-masing tuh. Sama-sama jatuh ke lantai ring deh. Tapi Diego Lopes lebih kuat. Lopes langsung bangkit dan dia jadi pemenangnya. Selamat ya Mas Lopes. Aaron Britt vs Brandon Alexander Hampir gak mungkin deh yang ini, para perjuang berhadapan dalam pertarungan di California guys. Alexander memakai kaos warna biru dan Britt warna merah. Beberapa pukulan dan tendangan dilemparkan. Baru masuk 14 detik di awal pertandingan. Well, sesuatu yang gila terjadi. Alexander memberikan cabukan kakinya dan kemudian saling tinju. Tinju mereka mendarat di rahang pada saat yang hampir bersamaan. Dan kedua pejuang itu merosot ke matras secara bersamaan juga tuh. Kelihatannya sih bukan tinjuannya yang keras ya. Tapi mereka terjatuh. Kevin Sherrill vs Derek Thompson Pertandingan antara Kevin Sherrill vs Derek Thompson nih guys. Saling dorong dan memukul dengan tekniknya masing-masing. Akhirnya mereka sama-sama terlempar setelah beberapa pukulan dorongan di tubuh mereka. Tapi Sherrill gak akan pernah patah semangat melumpuhkan lawannya tuh guys. Ia akan menunjukkan kekuatannya. Wih, ngeri nih. Sherrill mendorong Thompson terus-menerus sampai tembok ring. Tapi usahanya gagal. Karena Thompson tidak terjatuh. Thompson pun melawan dan mereka jatuh bersamaan. Sama-sama jatuh dan terlempar ya guys. Gak lama tersungkur, Sherrill bangkit dan menangkap tubuh Thompson. Kepala Thompson dipukul brutal dan pukulan itu mengantar Sherrill menjadi pemenang dalam pertandingan ini. Gak boleh sombong ya Sherrill. Tetap rendah hati. Sean Parker vs Tyler Bryan Pertarungan antara Sean Parker dan Tyler Bryan di LFC 25 Mei 2008 lalu membuat Bryan dan Sean saling mengalahkan satu sama lain. Hanya dalam waktu 8 detik aja mereka saling mengalahkan tuh. Kalau begini siapa pemenangnya ya guys? Setiap pertarungan seolah terjadi dan berakhir hanya dalam sekejap mata. Mereka hanya membutuhkan waktu yang pas buat menyerang lawannya. Tapi apa yang terjadi antara Bryan dan Sean? Mereka mendaratkan pukulan manis pada saat yang sama tuh guys. Dan ini adalah double KO yang langkah. Itulah pertandingan-pertandingan double knockout yang Junaway rangkep untuk kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya.